Eksibisi yang didedikasikan pada penyanyi Perancis, Edith Pioff, yang selalu menyanyikan balada tentang cinta dan kesedihan, dibuka di Paris memperingati 100 tahun kelahirannya. Ratusan poster, surat, manuskrip, foto, klip film, dan gaun hitam terkenalnya adalah bagian dari 400 benda yang akan dipamerkan di Perpustakaan Nasional di Paris. Pioff dibuka hari Selasa 14 April lalu, membuat pengunjung melihat kehidupan penyanyi mulai dari awal kesederhanaan sebagai anak pertunjukan keliling hingga ke bintang internasional. Tiap pengunjung mendapatkan perangkat audio yang memimpin mereka melalui tema berbeda, wanita rakyat, suara, himne cinta, dan Pioff fenomena dan legenda. Kurator eksibisi, Jules Hotwool, berkata rancangan tema sangat penting. Rancangan tema eksibisi sangat penting, cukup spektakuler. Melalui eksibisi Anda akan masuk ke dunia warna dan bentuk yang berbeda. Terima kasih pada rancangan tema dan bimbingan audio dan suara. Dan dimensi audiovisual, publik akan masuk ke dunia Pioff. Di dunia Pioff karena ada beberapa dan kita berharap publik akan masuk dari kegaguman ke kegaguman dari awal hingga akhir eksibisi. Dikenal sebagai Lamum Pioff atau burung pipit kecil. Pioff menjadi idola budaya Perancis dan juga ikon internasional di tahun 1940-an dan 1950-an. Hit terkenal seperti La Vie en Rose atau hymne à l'amour, non-géne recrétienne. Dia menulis mengenai pria dalam hidupnya dan juga kecintaannya pada Paris. Dia meninggal tahun 1963 akibat kanker. Pioff meninggalkan tandanya di ibu kota Perancis, dari lingkungan di mana dia tinggal hingga kehidup yang disentuhnya, seperti Michel Lillo yang tinggal di jalan yang sama. Saya sangat beruntung tinggal lama di Menil Mountain, jalan yang sama di mana Edith Pioff tinggal. Inilah mengapa saya sangat ingin mengunjungi eksibisi yang dibuat, sangat-sangat bagus. Ini menceritakan hidupnya, apa adanya tanpa dihiasi. Mereka yang mengorganisir, eksibisi ini benar-benar melakukannya, dengan mengagumkan. Eksibisi ini akan berlangsung hingga 23 Agustus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.